susah aja gitu menurutku ya gak tau sih menurut kalian cuman mungkin nanti pas sidangnya lebih enak kali ya karena online juga kan harusnya sih online pas sidangnya nanti pasti kayak online lebih ngarik-nggarikan gak sih kayak gak secara langsung gitu semangat, terima kasih semangatnya terima kasih ya doakan aku terus supaya lancar sampe seterusnya amin enak sidang online nah iya bener aku juga mikirnya kayak gitu enak sidang online tapi bimbingannya susah karena kayak padahal kan orang gak online 24 jam gitu dan kayak kalo di kampus kan lebih intens aja emang ada jadwalnya gitu, kalo misalnya online kan kadang semua mereka gitu kapan terima kasih ya semoga lancar amin jaga kesehatan iya kalian juga harus jaga kesehatan ya lucu banget nih avatarnya cuanti atau kuali kemarin sih aku awalnya kuali terus aku ganti kuanti atau udah ini pilihan yang tepat atau bukan soalnya kayak bingung aja sih iya seberjalannya waktu kan nanti bisa soalnya kayak emang aku masih revisi yang belum sampai bab yang kesitu kok jangan lupa makan kalian juga ya aku udah kok udah makan terus udah makan aku tim kuali masih bertahan gimana ya soalnya kayak ada plus minusnya kuali kuanti tapi ya kita liat aja nanti aku hari ini bener-bener kayak tadi baru selesai ngerjain guys tugas-tugas aku aku gak makeup dan tidak rambut tadi udah mandi kok tenang aja iya kuali malus ngetiknya nah kuali tuh kayak bener banget apa ya aku baru inget kalau kuali tuh kan wawancara kan jadi kayak harus ngetik sedangkan kalau kuanti kita ngetik tapi kayak tinggal masukin ke SPSS jadi kayak udah otomatis gak sih dan udah ada rumusnya kayak rumusnya bisa lah maksudnya kayak kita bisa tutorial juga juga gitu buat cara menghitungnya kayak adalah kalau wawancara kan semua hasil wawancara kan beda jadi susah kalau mau cari tutorial cara menulis kualitatif bingung ya pokoknya gitu deh doakan saja aku lancar ya amin maaf ya malem banget showroomnya awf sekali jurusan apa jurusan ilmu komunikasi apa-apa makasih udah meluangan waktu hi hi waw ada disco ball dari siapa nih dong Mori-sang halo arigatou gozaimasu Mori-sang wah banyak yang ngasih gift ternyata ada kak L1day bang krimis kak A M PTR kak chip-chip kak PSP kak dani Mori-sang Fadi-s kak Sintia kak Christian kak Ardan kak DMN DMN dimana wah dari ada boneka beruang dari Takajun sang terima kasih Takajun sang ada dari Karivano terus juga dari mana lagi nih gifnya nih wah banyak banget dari Akari Chang 1998 Arigatou dari Kak Lutbrau wah banyak banget Kak Tama juga makasih ya aku ternyanyang yang Arigatou tau gak sih kayak selalu setiap aku buka tiktok tiktok kayak ada sound itu sama kayak ternyanyang gak tidur nanti aku tidur kok abis ini aku juga live streamingnya gak lama-lama kok hanya untuk menyempatkan diri DJ Gaty 48th Day wui hai hai halo halo wah jangan capek-capek ya iya pasti kalau aku ternyanyang dari jauh sumpah aku juga itu tapi itu gara-gara Z Z sama Yves aku tuh kayak sumpah waktu bener-bener jadi gitu vertetuan yang baru-baru digabung kan kita kayak latihan setlist gitu kan terus pas banget nih aku RKJ bareng kan sama mereka berdua itu tuh kayak mereka tuh bercanda mulu dari hari pertama latihan tuh kayak udah oh my god kayak aku udah pesing banget dan kayak Yves tuh orangnya leceh banget aku kayak ngomong ngomong sedikit tiba-tiba dia ketawa terus ntar kayak ikutan sama Z juga terus kayak lucu sih tapi kayak mereka bener-bener emang mood booster sih selalu nyanyi dari Jawa gitu-gitu mulu tadi siang Azizi bahas itu di showroom ya kan kayak dia tuh nyanyi itu mulu dan dia bilang dia ngefans banget sama Katarno katanya dia setiap hari nonton video Katarno yang nyanyi itu dari Jawa dan dia kayak selalu ketawa katanya itu dia setiap hari kayak gak bisa melewati hari tanpa melihat video itu salam dari Tasiuk Malaya salam Bali oh my god aku jadi kangen sirkus kesana terima kasih dari Kak Icap terima kasih ya terima kasih terima kasih wow terima kasih kananda Aziz juga Kak Felina W juga makasih ya lho lho udah skincare rutin belum nanti abis ini abis ini ya nanti kalau aku udah selesai live baru abis itu supaya langsung tidur aku tuh gak bisa guys kayak misalnya skincare skincare rutinnya tuh kayak masih jam 7 jam 8 tuh kayak gak bisa kadang kayak belum-benar harus pas banget mau tidur tuh baru soalnya kayak gak enak aja jadinya kalau misalnya gak langsung tidur gitu udah kebiasa kali ya cincinan halo 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 oh jinan hello ko si ay hi hmm kalau kamu liat Z beneran mirip Cindy gak enggak sempatnya gak mirip tau beda apa karena aku udah kenal banget maksudnya kayak udah hafal banget ke dia mukanya Cindy jadi kayak gak mirip apa nih lion iya aku jadi lion gimana lion 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 gimana lucu gak aku jadi singa lion niri ingat Sojun Lionnya Yuta Enan Doakan skripsi lanjar supaya bisa nonton kamu di teater, amin Doakan skripsi ku juga lanjar, amin Supaya ku bisa lulus dari kuliah cepat ya Di atas 20 sendiri, iya Aku baru sadar tau di apa ya, di tim aku yang session girls Itu bener-bener isinya anak semua sih Kayak awalnya ga sadar, tapi kayak pas lagi berjalannya waktu perform MC So, kayak, ya juga ya Tidak apa Asyal masuk keluarga bos ga? Dia mau ga masuk? Kalo mau ga papa, boleh Tapi Jinan keliatan baru 17 kok Bisa aja Jinan ber 20 tahun kan sama member-member lain Ya kali Enggalah Jinan is mama lion Nooo Lion aja Rayon aja Rayon Mirip Jokiung True Beauty ya kali, engga Nooo Udah Jokiung banget deh dia Hehehe 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 Mereka juga, maksudnya, asik sih Kayak, yang anak-anak kecilnya, waktu MC gitu Kayak, apa ya, seru-seru aja gitu Itu, nyambung gitu Kalo ngomong, nyambung Terus, engga Apa ya Engga, sungkan juga Maksudnya kan, kayak, kalo Aku juga bingung ya Kalo misalnya, kayak Misalnya ada yang kayak Ehm Tapi, ga ada sih yang ini, yang kayak gini Maksudnya, ga Mereka kan kayak anak baru Terus masih kecil juga Pasti kayak, sama aku kan kadang Mungkin kayak, segan atau takut Kayak, bercanda gitu Tapi kayak, mereka engga sih Enjoy-enjoy aja Makanya, aku juga jadi Seneng gitu Ikutan masuk ke Perbincangan mereka Jadi kayak, ya emang Merekanya open juga Terus aku juga kayak Yang, ya udah Gak yang, apa ya Ya udahlah Maksudnya kayak, ya ngobrol-ngobrol aja Aku emang kayak Temenan lah Sama semuanya Gitu Iya, aku pernah bareng beberapa sih Kayak, sama Ola Sama Vioni Eh, Vioni pernah ga sih? Perbincangan Pernah Terus Siapa lagi ya? Rea Terus Banyak sih Kayak yang udah pernah perform bareng dulu Jadi kayak Masuk aja Kamu 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 Aku Aku Udah beneran jadi kakak nih Aku dari dulu juga jadi kakak Kan aku punya adek guys Jadi emang dari dulu aku udah jadi kakak Sejuruh Ya Besok ga ada kelas Jadi gini guys Aku tuh udah ga ada kelas Karena emang udah bikin skripsi Karena emang udah bikin skripsi Jadi kelas aku udah selesai semua di semester tujuh kemarin Semester tujuh kemarin Semester tujuh kemarin itu cuma dua apa? Satu Lupa aku Dua apa satu kelas gitu Bener-bener udah selesai semua muanya Emang aku tuh ngebut banget sih Tapi pas di awal aku kayak bener-bener Kayak Gak Apa ya Kan maksimal ngambil SKS tuh 24 Aku ngambil bener-bener 24 Aku ga bener-bener semua Dari semester 2 Dari semester 2 aku udah ngambil 24 Soalnya kalo semester 1 kan masih dibikinin jadwalnya sama kampus kan Jadi Emang cuma bisanya 20 doang awal Tapi nextnya bisa beba Maksimal 24 Nah aku langsung 24 terus Sampai semester tujuh kemarin tinggal satu Makanya sekarang pas semester lapan Udah ga ada Udah selesai Tinggal skipsi Wah ada jerawat kalo dari dapet keliatan Iya 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 Kak Rajin Tapi kalo rumus SPSS tuh Semuanya sama ga sih guys? Maksudnya kayak ngitungnya sama ga sih? Karena dulu semester 3 itu udah pernah Mata kuliahnya kan Mata kuliahnya kan Statistika Disuruh ngitung SPSS gitu Apakah semuanya sama? Itu kalo ga salah kan kayak ngitung dari Dari data survey kan Kayak setuju sama setuju gitu gitu Nah itu tuh sama kan? Nah itu tuh sama kan? Aku pernah waktu itu ada mata kuliahnya Oke Terima kasih Nanti tinggal input aja kalo udah dikalkulasi Oke Oke Aku anak linguistik dulu Eh dulu aku sempet tau pengen jurusan sastra ga sih? Kalo linguistik tuh sastra ga sih? Masuknya Sastra Nah aku tuh awalnya Waktu aku daftar Aku daftar Wih I love love Waktu aku daftar kuliah Aku tuh milih Pertama ilmu komunikasi Sama Sastra Inggris Nah aku tuh pengen Aku tuh pilih dua itu Kalo milih jurusan Kan harus pilih dua kan? Pilih yang pertama sama kedua Aku pilih ya Yang kedua itu Sastra Inggris Bagus Sakura Yeay Keren love Bagus? Pretty Sakura Iya aku Tapi aku dulu sempet ga kepikiran sih kalo psikolog kayak ga tau Ga 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 kepikiran aja waktu daftar Kamu bisa berhenti Cantik ga? Kami pusing Aku ini ga makeup lho guys Nggak Aku Nggak Aku nggak cantik Ya aku Waktu itu milih Nah Aku tuh awal milih mau pilihan pertama itu Sastra Inggris kan? Karena kayak menurut aku Ah udahlah yang mudah-mudah aja nih kuliah gitu Yang keduanya baru ilmu komunikasi Terus Pas aku pikir-pikir Ngapain sih kuliah sastra tuh Terus aku kayak cari tau kan Kayak pasti Ngapain aja gitu Kerjaannya Terus belajarnya gimana Ternyata kayak kebanyakan baca gitu kan Kayak kebanyakan baca buku Terus ya pokoknya Baca Membaca lah gitu Aku kan nggak suka baca buku ya Jadi kayak Wah ini parah sih Kayak Kayak aku nggak bisa deh ini Terus Akhirnya di last minute Aku langsung ganti kayak Enggak Ilmu komunikasi nih Pilihan pertamanya Pilihan keduanya Baru sastra Inggris gitu Jadi kayak Hmm Makanya dulu aku pernah bilang kalo nggak salah Kalo kalian masih inget Cita-cita aku dulu itu pengen jadi translator Karena Aku pengen masuk kuliah tuh Emang pengen masuk jurusan sastra Inggris Tapi nggak jadi Tidak jadi Stranglish baca banget Tuhan bener Kayak Tapi aneh ya Kalian pernah nggak sih punya hobi Yang misalnya hobi kalian masih kecil Tapi kayak pas udah gede tuh kayak Berubah Kalian nggak suka lagi gitu Sama hobi itu Oh pernah lho Kayak Waktu itu Waktu kecil Aku tuh suka banget Waktu aku SMP Aku suka banget Baca Baca kayak Apa aja semuanya aku baca gitu Bahkan Kayak Dulu kan pasti ada Lomba Ini kan Lomba Lomba bahasa Inggris gitu Antar sekolah Itu tuh ada banyak kan Perlombaannya Kayak ada yang News reading Ada yang storytelling Ada yang Ada yang Apalagi gitu Satu Sama Written test Written test itu kayak Lomba bahasa Inggris Tapi yang kayak Ujian gitu doang aja Kayak jadi mungkin Tinggi-tinggian nilai kali ya Itu kan bener-bener baca kan Kalo written test itu Paling lainnya kayak Cuman ngafalin gitu News reading juga kayak Baca tapi Ngafalin juga gitu Bacanya nggak Nggak semua gitu Kalo misalnya written test itu Bener-bener kalo Di kertas ujiannya Itu kan ada cerita Kadang Jadi kayak Bener-bener harus Teliti Baca Terus aku Pas Itu tuh suka banget Kayak baca Makanya aku sampai kayak Ikutnya tuh Selalu written test Kalo perlombaan kayak gitu Tapi pas udah gede Nggak tau deh Berubah aja Kayak nggak suka baca Abis itu Nggak suka baca buku Lucu banget sih Sakura 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 Oshiku Kalian juga nggak Sakura Ayo kita makan bersama Hehehe Hehehe Unang Hehehe Ushiku diri sendiri That's it Bagus Pami tidur, dadah Selamat tidur Nam, suka member girl group Yang rambut panjang atau pendek Bentar, mikir dulu Suka semua sih Kayak asal kita suka aja gak sih Terus tiba-tiba dia rambutnya pendek atau panjang Ya emang udah suka gitu Dua-duanya sih aku mah Kalau kalian gimana? Kalian lebih suka Girl group Rambut pendek atau panjang Tapi kalau jujur aku Kalau ngeliat misalnya ngeliat kayak girl group gitu Rambut panjang Aduh jangan jauh-jauh girl group deh Maksudnya kayak temen-temen aku Ada yang kadang rambutnya panjang Kayak kasis kak itu Kayak panjang banget kan rambutnya Terus aku tuh kayak bikin Bagus banget gitu Aku pengen kayak gitu Terus ntar pas aku rambutnya udah panjang Aku kayak Ih kok panjang banget sih Kok jelek gitu Aduh pengen pendek Ntar pas pendek pengen panjang Ntar pas panjang Aku bingung Kenapa ya Personality over visual Sebenarnya Biasanya aku Betul Aku juga sih Aku juga waktu Kayak milih Milih idola Waktu Waktu itu kayak Ya Nggak ngeliat visualnya Tapi emang selera masing-masing sih Kadang juga aku Kadang Kadang liat Personality Kadang liat visual juga Sekali aja pengen liat Jinan Short hair Kapan ya Nanti ya Ini rambut aku tuh Kayak masih nanggu Masih segini Kayak Aku mau panjang dulu Panjang banget Panjang banget Kayak kasis kak Abis itu baru aku potong Sabar Sabar Rajin sisir Nggak ngaruh ya Nggak ngaruh Reflora Oh my god Dia pendek banget Kalau misalnya rambut Keflora Itu bukan pendek lagi Itu mah kayak Udah bukan rambut pendek Itu Dari hal pendek Nanti ya Nggak sependek itu juga Gitu Pake shampoo Nah pake shampoo tertentu ini Aku pernah nih Kayak Apakah benar Bisa membuat rambut cepet panjang Terus aku tanya dong Kayak Ke beberapa temen Terus kayak Oh nggak pernah pake Nggak pernah pake Terus aku tanya Tiba tanya Selin Dia tau Tapi bukan dia yang pake Temennya Dia bilang katanya Emang shampoo yang buat Panjangin rambut itu Emang benar bisa Panjangin rambutnya cepet Tapi Rusak jadinya rambutnya Kayak Jelek aja jadinya Nah Aku langsung kayak Oke Natural aja Ya Panjangin ya Nggak usah pake shampoo-shampoo Cepet Dabuh 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 Rambut kamu yang termasuk tumbuhnya cepat atau enggak? Enggak, sayangnya Kalian kayak, inget gak sih? Aku waktu jaman dulu Bawain set list DMT Dari Kanota Meni Itu kan Aku punya poni kan Terus, itu tumbuhnya tuh Panjanginnya tuh bener-bener lama banget Kayak hampir setahun lebih Setahun setengah, itu kayak baru segini Kayak Parah sih itu, rambut aku lama banget Tumbuhnya Gak usah dekat-dekat Kami gak kuat, tapi jauh-jauh Itu cakep banget gak bohong Tapi susah banget merawat poni pendek gitu Yang depan Kayak kalau perform itu Jadi Apa ya Susah diaturnya Karena kayak lagu jacket 48 ada beberapa yang bener-bener butuh semangat banget Jadi kayak kalau gak semangat gak bagus Nah, sedangkan poni-poni kayak gitu tuh gak sebenernya kurang cocok buat rambut yang kayak gitu Eh, buat lagu-lagu kayak gitu Nah, apalagi rambut aku tuh yang gampang banget Lepek ya, bun Jadi kayak Dirinya jelek nanti Makanya susah banget ngelamatnya dikit-dikit harus hair dryer, hair dryer terus Lebih suka konsep innocent atau girl crush? Suka dua-duanya sih Asal bagus dan aku suka Aku suka aja Susu Wah, sepertinya Belum Sebentar lagi Besok RKJ Iya, besok show satu ya Renaikin si Jore Show satu Kalian jangan lupa nonton, oke? Bisa nonton langsung di teater Dan juga live streaming Jangan lupa ya Kapan video call lagi? Bulan depan kali ya? Eh, udah bulan depan Bulan ini Tunggu aja Tunggu aja Sabar Sabar Tenang Nonton dari Osaka ya Oke Taka Jun-san Nonton live streaming gak apa-apa kan, Kak? Gak apa-apa Gak apa-apa Dari pantulan kacamata ada perempuan Ya, iya ini saya Ini pantulan dari HP Tuh Ya aku Siapa lagi Gak apa-apa kan, Kak? Gak apa-apa kan, Kak? Wow Aku takut suka sama kamu Kenapa Kenapa harus takut Aku menyeramkan Enggak kan Ntar aku video call sama kamu ya Kalau ada hei Oke, ditunggu Ini lip balm warna apa, Bun? Jujur ngasal Tadi aku kayak bener-bener buru-buru aja Langsung Tapi emang makeup yang aku aja pake Itu lipstick dan lip balm Gak lipstick sih, lip tint juga bisa Cuma bukan lip tint yang water Agak velvet gitu deh Yang creamy Tapi gak yang cream banget gitu ya Aku suka banget Kalau misalnya lipstick yang Apa ya Bahan dasarnya tuh Gak bikin kering Sama gak yang terlalu Air cair gitu loh Aku jadi baper sama Gina Enggak, aku gak suka yang matte Aku gak suka banget lipstick matte Kayak dulu pernah coba beli lipstick matte Apa sih, lip cream matte Itu kayak Ah, gak suka aja Spill pake apa? Hehehe Kayak aku pernah gak sih Aku pernah showroom sambil makeup Waktu itu Kalau kalian Pernah Nonton Showroom aku Waktu itu Oh my god Ini saatnya Aku Berpamitan Sedih Tidak Iya Aku juga sebenernya Masih pengen showroom Tapi gak apa-apa Mungkin kita lanjutin Next time Ya Oke Jangan sedih Perbedanya lip balm Sama lip Tint Sama lipstick Nanti mungkin ini Buat perbincangan Next showroom kali ya Ingetin Next showroom Tanya lagi Perbedaan lipstick Lip balm Lip tint Ya Tarak Pas Oke Selamat istirahat Kalian juga ya Selamat istirahat Kalau kalian mau screenshot Aku Pause dulu ya Sebentar Sudah Pose singa Oke Sudah Aku bacain dulu kali ya Aku bacain dulu kali ya Dari nomor 13 Ada Ada Ka Ande T.R.H.D.N.I. Terus Ka N.I. Ka Dimas Salam Ka Rivano Ka Ahya Andrus Kordia Terus Ka Lukpraw Ada Ka Nanda Aziz Terus Ada Ka Azhar Ada Ka Felina Ada Ka Sintia Ka Jinenika Ka Elwanday Dan juga Ka Cip-Cip Wow Terima kasih Semuanya Abis ini langsung istirahat ya Langsung tidur ya Karena besok kita harus RKJ-an Oke Wajib nonton ya Live streaming Bye-bye Oyasumi Yasumi nasai Bye-bye Bye-bye guys